Hai menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 kami akan berbagi template login peg edisi spesial kemerdekaan sebelum itu kita intro dulu Oke teman-teman ini adalah tampilan login peg edisi spesial kemerdekaan nah ini yang enggak aku pakai ya enggak ku pasang di mikrotik nanti di akhir bakalan aku pasang di mikrotiknya ini kan versi redesign ya redesign dan aku kasih nama nrc slider edisi spesial kemerdekaan aku kasih warna merah dan seperti ini ya tampilannya kita ke fitur dia kayak gini ini untuk tampilan mobilenya kita dulu ya nanti bakalan kita kasih lihat untuk tampilan desktopnya gimana dan ini tentangnya buat teman-teman yang belum tahu apa keunggulan dari versi redesign yang pertama ini untuk nafbarnya diatasnya udah dipindah ya ini menu home dan ini untuk nama WiFi nya di tengah dan slidernya ini bisa digerakkan ya misalkan kita geser kesana ini karena aku pakai versi desktop ya ini bisa diklik kanan bisa klik kiri geser kanan geser kiri sesuka hati ini kalau misalkan teman-teman pakai HP bisa ditahan ditahan seret terus nah ini bisa nih digeser kanan dan kiri seperti ini ini untuk versi redesignnya kalau misalkan versi original ini enggak bisa terus juga apalagi ya untuk QR kodenya ini QR kodenya mantap banget banget ini ya untuk QR kodenya bisa responsif bisa pakai kamera depan kamera belakang dan lebih pro lebih enak aja tampilannya gitu ya ini untuk aku ngambil dari apa namanya ini kamera dari laptopnya ya ini kalau misalkan teman-teman pakai HP nanti bisa pilih kamera depan atau kamera belakang Oke kita kembali kembali lagi ini untuk tampilan member kayak gini kemudian untuk tampilan voucher dia kayak gini ya nanti teman-teman bisa lihat perbedaan versi redesign sama versi originalnya Nah sekarang kita bakalan lihat versi desktopnya gimana ya Nah untuk versi desktopnya itu kayak gini ya jadi untuk versi nrc slider editor edisi spesial kemerdekan ini untuk slide gambarnya ini udah ha udah diperbaikin ya jadi nggak terlalu gede kayak kemarin-kemarin nih teman-teman tinggal ganti aja kalau misalkan gambarnya nggak suka ya terus apa lagi ya Oh ya sekarang kita bakalan pasang kita bakalan cobain login peg yang udah dipasang di mikrotiknya ya di sini kita masuk dulu ke login peg mikrotiknya nah tampilannya itu kayak gini ya kita keluar dulu kita login lagi ups nah ini untuk tampilan yang udah dipasang di login peg ya kita beralih ke fitur kayak gini untuk paketnya kayak gini aktimasinya dia kayak gini untuk tentangnya kayak gini ini kalau misalkan servernya lagi online ini bisa dipencet dia nggak bakalan ngasih tahu server sedang online tapi kalau misalkan internet kita itu sedang gangguan di sini bakalan tulisannya itu adalah server server sedang offline ini versi originalnya juga ada ya cuman ada beberapa hal yang kita perbaiki booknya ini untuk tampilan desktopnya ya kita balik lagi ke tampilan mobilenya misalkan kita masukin ya kita coba masuk ke masuk kocernya dan tampilan masuknya itu seperti ini ya ini bisa teman-teman lihat sendiri ini untuk tampilan dari desktop kalau dari HP ya kalau misalkan dari desktopnya itu kayak gini Nah sekarang bakalan kita bandingin dengan versi originalnya itu seperti apa ya kita ini dibiarin deh di login aja kita balik lagi ke versi redesign ya ini versi redesign dalam apa namanya tampilan desktop view ini bisa bisa dipencet kanan kiri kanan kiri terus bisa digeser-geser kalau misalkan versi mobile ya tergantung teman-teman misalkan pencet ke kanan dia bakalan geser ke kanan dan tampilannya itu seperti ini ya coba ingat teman-teman ingat ya karena kita bakalan pindah ke versi originalnya dan ini versi originalnya ya ini versi originalnya yang cuman aku ganti warna aja sama ganti gambarnya Nah untuk versi original ini nggak bisa digeser-geser sesuka hati ya ya kalau ngegeser ya ngegeser terus gitu nggak bisa dipilih gambar yang mana dan fontnya ini untuk fontnya itu versi empat ya kalau misalkan yang redesign ini aku ngambil font awesome versi terbaru versi 6.1 dan yang paling ketara banget itu kalau misalkan kita buka versi desktopnya dan kayak gini gambarnya gepeng ya teman-teman ini untuk versi originalnya tapi untuk versi redesignnya ini udah aku perbaikin nah bagi teman-teman yang berminat untuk mencoba login nrc slider edisi spesial kemerdekaan Republik Indonesia ke 77 teman-teman bisa langsung cek aja link downloadnya itu di deskripsi ya nanti aku bakalan sertain untuk versi original dan versi redesignnya teman-teman tinggal milih aja ya Oke semoga template login peg edisi spesial kemerdekaan ini bisa bermanfaat dan merdeka sampai jumpa Terima kasih telah menonton!